Hai tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman-temannya itu tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows jadi penampakannya ketika kita hidupkan si laptop ya seperti ini kita hidupkan nanti ketika hidup dia hanya muncul strip putih yang ada di sebelah kiri atas ya Nah gitu aja layarnya hitam cuma kedip-kedip strip putih ya kayak gitu dan ini sudah saya tunggu selama satu jam tidak ada perubahan tidak ada perubahan hanya kedip-kedip seperti ini saja untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama sebenarnya kasusnya ini itu ada yang mudah ada yang susah ya ini saya jabarkan cara mengatasinya untuk kasus yang mudah jadi ketika laptop sudah dimatikan kita matikan dulu ya silahkan teman-teman masuk bios ya saya akan tuliskan seperti ini dari berbagai macam merek laptop ya jadi untuk laptop Acer tombol biasanya saya pakai F2 Lenovo pakai F2 atau kombinasi tombol Fn dan F2 Asus menggunakan F2 merek HP menggunakan F10 komputer atau PC atau merek-merek lain menggunakan delete atau F2 ya Nah untuk cara masuknya silakan tekan tombol power lalu langsung tekan tombol bios seperti ini tekan-tekan ya tekan-tekan dengan cepat jangan lambat nah nanti dia akan masuk bio seperti ini ya ini kita pilih no dulu ya Nah di sini untuk laptop laptop Acer dia hanya perlu ke tab atau menu expense kita arahkan pakai tombol keyboard lalu di OS selection ini legacy kita enter lalu arahkan ke uevoe selalu enter lagi Nah selanjutnya kita cek di bagian menu boot ya kita arahkan pakai keyboard keyboard arah ya di sini teman-teman fokus ke boot satu ya boot order satu disini harus hardisk atau Windows boot manager harus-harus ya harus yang satu itu harus selalu kita cek juga di prioritiesnya di prioritiesnya juga harus Windows boot manager atau hardisk jika sudah dipastikan boot satunya itu hardisk atau boot manager kita simpan ke menu exit di sini save change and reset tinggal enter saja lalu enter lagi ya makasih laptopnya akan restart seperti ini ya ditunggu saja kalau misalkan berhasil Alhamdulillah kalau misalkan tidak berhasil maka ada cara lain ya ada cara lain cara lainnya apa yaitu harus install ulang karena error seperti ini itu errornya error boot loader artinya bukan error aplikasi tapi sistem Windows nya yang error ya jadi harus install ulang Mas tahu cara installnya tahu ya kayak gitu nih sudah sudah bisa teman-teman sudah bisa masuk Windows ya ah 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 mas coba saya mau belum percaya misalkan coba di restart sekali lagi apakah bisa masuk Windows ya oke kita restart sekali lagi ya eh siapa tahu masih error gitu kita buktikan ya oke kita restart lagi teman-teman kalau misalkan kalau misalkan masih strip ya kalau misalkan masih strip ya berarti harus install ulang tapi sih biasanya langsung bisa teman-teman ya langsung maksudnya enggak error lagi langsung masuk Windows nah sudah bisa masuk Windows ya teman-temannya sudah bisa ya begitulah teman-temannya cara mengatasinya cara mengatasi masalah laptop yang tidak bisa masuk Windows oh iya teman-teman aduh ada yang lupa ah yang ini kita harus kita harus ngopi dulu ya teman-teman yang belum ngopi ngopi dulu ya yang hobi kopi ngopi dulu saya hobinya ngopi aduh udahlah teman-temannya semoga bisa membantu eh semoga video saya bermanfaat itu yang saya harapkan ya terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya hahaha atau kalau misalkan saya ingin komen juga nggak apa-apa ya okelah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you